Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten diserbu ribuan calon penumpang selasa pagi. Sebagian besar calon penumpang adalah keluarga memanfaatkan liburan akhir tahun untuk berwisata atau pulang kampung halaman. Peningkatan penumpang juga dipengaruhi libur anak sekolah. Pada hari biasa jumlah penumpang 100 ribu orang per hari, sepekan terakhir jumlah penumpang per harinya mencapai 120 ribu orang. Sementara harga tiket mulai naik dari 30 hingga 50 persen. Pengelola Bandara memprediksi penumpang naik 12 persen atau 159 ribu orang terjadi pada hamin 2 Natal 23 Desember mendatang. Sedangkan arus balik penumpang terjadi mulai hapus 5 setelah tahun baru pada tanggal 5 dan 6 Januari 2023. Kemarin waktu beli tiket dari luar negeri ada kenaikan gak harga? Ada. Berapa persen? Ada 10 persen. Berapa lama ditanya di kampung halaman? Jadi peningkatan penumpang maupun pergerakan pesawat sejumlah 12 persen, di mana peak day-nya akan terjadi hamin 2, yaitu sekitar tanggal 23 Desember nanti untuk keberangkatan. Di sana kurang lebih akan terjadi pergerakan penumpang kurang lebih sebesar 159 ribu saat peaknya, kemudian untuk pesawat sejumlah 1.090 pergerakan pesawat. Rute keberangkatan calon penumpang dinominasi tujuan kota Silangit Medan, kemudian kota Makassar, Denpasar, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi penumpukan sebagian rute keberangkatan internasional dipindahkan dari Terminal 3 ke Terminal 2M. Terima kasih telah menonton!